Rekaman ini merupakan audiobook dari buku yang berjudul The Secret Habits to Master Your Art of Speaking. Bicara itu ada seninya, rahasia komunikasi yang efektif oleh Oh Su Yang. Bab 1. Perbedaan juara 1 dan juara 2 terletak pada ucapannya. Part 1. Dari mana datangnya kesan pertama? Part 1. Ucapan yang membuat Ilfil Saya bingung. Rasanya saya tidak kurang suatu apapun, tapi selalu saja ditolak wanita saat kencan. Pekerjaan saya bagus, hubungan dengan teman pun tidak ada masalah. Namun, mengapa saya tidak bisa memikat hati lawan jenis? Adalah Kak, seorang pegawai perusahaan IT berusia 30 tahunan, awal perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan terkemuka dan terbaik di bidangnya. Namun, ia gelisah. Ia bekerja di tempat yang berfokus pada penelitian dan pengembangan sehingga tidak punya banyak waktu untuk bergaul dengan lawan jenis. Ia ingin menikah dan belakangan sering mengikuti kencan buta, tapi sering pula ia ditolak para wanita. Sambil mendengarkan ceritanya, saya terus mengamatinya. Tidak tampak ada masalah khusus pada karakternya. Pemilik sifat biasa yang dapat ditemukan di mana saja. Namun, kebanggaan terhadap dirinya sendiri sangat luar biasa. Dari segi akademis, pekerjaan, keluarga, dan kondisi fisik, ia merasa tidak kalah dari orang lain. Ia juga sering menyebutkan hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan. Selang beberapa saat, saya bisa mengetahui apa masalahnya. Bagaimana Anda berbicara dengan wanita saat rencan? Hmm, biasa saja. Menurut saya tidak. Karena itu, para wanita tidak tertarik pada Anda. Bagi wanita, kesan saat pertama kali bertemu sangatlah penting. Penampilan yang rapi memberikan kesan yang bagus. Begitu pula dengan gaya bicara. Suara yang bagus saja tidak cukup. Bagaimana berbicara agar memberi kesan yang baik kepada lawan bicara juga penting. Dari yang saya lihat, Anda lebih sering membanggakan diri sendiri dalam percakapan. Kalau saat ini kita sedang bekerjaan, saya pasti sudah merasa jengkel terhadap Anda. Ia merupakan salah satu contoh orang yang merugik karena ucapan meskipun sudah memiliki semuanya untuk memberikan kesan pertama yang baik. Suara jernih dan enak didengar, tapi isi ucapan yang terkandung di dalamnya yang bermasalah. Dengan hanya membicarakan diri sendiri dan tidak memikirkan lawan bicara, ia jadi dicap tidak berperasaan oleh lawan bicaranya. Terlepas dari seringnya saya bergaul dengan wanita, saya tidak ada yang tidak tahu bahwa wanita tidak menyukai pria yang suka membanggakan dirinya sendiri. Hal itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karena K tidak menyadari hal tersebut, kesan pertama yang dibuatnya setiap kali berkencang selalu saja tidak baik. Banyak kasus seperti ini ketika nilai kesan pertama seseorang menjadi turun karena ucapannya. Misalnya, politikus A yang memiliki kesan pertama negatif karena berbicara gagap di masa lalu dibanding politikus lainnya. Ia sebenarnya lebih santun dan tenang, namun karena cara bicaranya yang terbata-bata dan samar, ia tidak tegas dan kurang cakep dalam membuat keputusan. Padahal seorang pemimpin dinilai dari cara bicaranya dan hal tersebut merupakan kelemahan yang fatal. Publik tidak mungkin mengetahui orang seperti apa ia sebenarnya. Mereka hanya bisa menilai dari kesan yang dipancarkannya saat berbicara. Apa yang diutarakannya saat di parlemen, kuliah umum, atau saat kewawancara dengan jurnalis menjadi bahan penilaian yang penting. Jika ditilik dari pandangan bahwa ucapan menentukan kesan pertama sangat disayangkan baginya yang beralih dari pengusaha menjadi politikus. 2. Tidak ada kesempatan kedua dalam percakapan. Siapakah contoh orang yang memberi kesan positif bagi publik dengan ucapannya? Mungkin politikus N. Ia berhasil menunjukkan kepribadian dan keunggulannya kepada publik dengan kefasihan lidahnya. Ia mampu menciptakan brand dirinya melalui ucapan. Dengan gaya berpidato yang jenaka dan ceria, ia memberikan kesan yang hangat. Ia keluar dengan citra politikus yang kaku dengan humor-humornya dan menjadi lebih dekat dengan rakyat. Gaya tersebut juga membuat pandangan politiknya yang kuat terasa lebih akrab. Lihatlah salah satu perkataannya. Sekarang ini bila menjelang waktu pemilu, banyak ikan yang mempermunculan. Tiba-tiba semua mengaku bersih. Namun dari pengalaman saya selama ini, setelah dipilih dan dimasukkan ke dalam kolam politik yang keruh, ikan-ikan itu mati atau mereka bermutasi agar mereka bisa bertahan hidup. Atau selamat 50 tahun, kita terus-menerus makan samyusal, babi panggang. Dari salah satu alat pemanggang yang kini telah menghitam. Kini saatnya kita mengganti pemanggang itu. Bagi seorang politikus, senda gurau bisa menjadi faktor yang merugikan. Namun ia merangkulnya dengan baik, sehingga ia yang tadinya bukan siapa-siapa dalam sekejap berdiri tegak menjadi politikus idola. Jika berbicara soal ucapan yang menarik, kita tidak bisa melupakan penyiar Lee Gum Hee. Dengan teknik narasi sponsnya, ia memberikan kesan seorang bibi yang hangat. Seorang penyiar umumnya harus bisa berbicara dengan lugas dan logis. Namun perlu sesuatu yang lebih dari itu untuk bisa membedakan seorang penyiar dengan penyiar lainnya. Lee Gum Hee memiliki persona yang membuat lawan bicaranya merasa nyaman. Ia hanya berbicara seperlunya dan lebih banyak mendengar penunturan lawan bicaranya. Ia seakan mampu mendekat seluruhnya, baik ucapan maupun emosi lawan bicaranya. Ia memberitahukan teg berbicaranya sebagai berikut. Pertama, tatap mata lawan bicara. Bintang tamu akan mengungkap apapun yang ia sembunyikan bila merasa penyiar ini berusaha untuk mendengarkan dan memahami ceritaku. Jika sudah demikian, dialog dengan bintang tamu akan berjalan dengan lancar. Dari sini kita tahu bahwa bukan tanpa alasan Lee Gum Hee merupakan opera Winfrey-nya Korea Selatan. Menurut sebuah statistik, presentase orang perusahaan memilih pegawai baru karena kesan pertama mencapai 66%. Adapun waktu yang dibutuhkan untuk menentukan kesan pertama seseorang berturut-turut adalah 1 menit, 5 menit, begitu melihat 3 menit, dan 10 menit. Dapat diketahui bahwa ucapan singkat merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kesan pertama. Dengan demikian, kesan pertama sangatlah penting dalam sebuah pertemuan. Tidak apa-apa kali ini tidak bisa memberikan kesan yang baik, pertemuan berikutnya kan bisa. Sebaiknya adalah anggapan yang salah. Sebab janji untuk bertemu berikutnya hanya bisa terjadi jika Anda telah memberikan kesan yang baik sebelumnya dan telah membentuk sebuah hubungan. Oleh karena itu, persiapkan sebaik-baiknya untuk memberi kesan pertama yang positif. Baras, dandanan, pakaian, dan gaya rambut yang baik memang tidak bisa diabaikan. Namun, tidakkah Anda melupakan ucapan yang sebenarnya begitu penting? Ucapan adalah sarana penting untuk menilai seseorang secara keseluruhan. Melalui ucapan, kita memperoleh kesan baik dari lawan bicara dan dapat menunjukkan sisi menarik kita kepada lawan bicara.